Intro Serikandi PLN Cikarang kunjungi kediaman penerimaan bantuan pendidikan Beasiswa Cahaya Pintar dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2024 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2024 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju Serikandi PLN kunjungi kediaman penerimaan bantuan pendidikan Beasiswa Cahaya Pintar yang disalurkan melalui YBM PLN UP3C Karang di Tambun Beasiswa Cahaya Pintar merupakan salah satu program dalam pilar pendidikan YBM yang memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan Beasiswa ini menjadi sinar harapan bagi penerima dari latar belakang kurang mampu memberikan peluang untuk melanjutkan pendidikan dengan lebih baik dan meraih prestasi tinggi YBM PLN berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi adik-adik yatim duafa membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah Manager PLN UP3C Karang Zamzami mengatakan bahwa dengan adanya program ini PLN UP3C Karang melalui YBM PLN ingin menunjukkan bahwa PLN tidak hanya fokus terhadap layanan kelistrikan saja tetapi juga memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia Zamzami juga berharap bantuan yang diberikan dari YBM PLN Cikarang ini menjadi motivasi untuk terus berprestasi Kegiatan sinergi YBM dan Sri Kandi dalam rangka Hari Anak Nasional ini sangat baik PLN berharap dapat memberikan manfaat kepada penerima Semoga masa depan generasi muda kita semakin baik dan berkualitas sehingga dapat membantu negara kita semakin maju Ditemui di kediamannya Andika Saputra salah satu penerima bantuan beasiswa sejak tahun 2020 berterima kasih dan menyatakan bahwa ia senang bisa mengenyam pendidikan hingga saat ini memasuki jenjang SMK Tak hanya Andika Serikadi PLN Cikarang bersama YBM PLN Cikarang juga bertemu dan berinteraksi langsung dengan tujuh anak penerima bantuan pendidikan lainnya yang saat ini sudah memasuki masa libur sekolah Sementara itu di Bandung, General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia menyampaikan apresiasinya atas kegiatan positif yang dilakukan kali ini Ia sangat berharap para penerima dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Berharap para penerima dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Terima kasih